Jumlah penumpang, maka sebagian tidak bisa dilayani secara maksimal. Oleh karena kami mohon maaf dan insya Allah dengan kedatangan hari ini, secara bertindak yang disampaikan oleh Pak Menko akan mengurai kemacetan. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko adalah usulan dari Pak Kapolda yang memang konkret. Yang kedua, saya tentu mengapresiasi semua para stakeholder Pak Kapolda, ASDP, Gubernur, Kapolres, Pelindung yang sudah ada di sini yang memang saya berkoordinasi jam-jam 1, jam 2, tetap kita korelasikan. Apesiasi saya juga memberikan kepada pemudik motor, ini paling mulus. Jadi nurut banget semua Ciwandan, sehingga mereka juga mendapatkan layanan hanya 15 menit langsung sana. Namun demikian, tadi kami ada kesepakatan dengan Kapolda, ada low involvement yang harus kita lakukan. Kalau selama ini kita mentolere beberapa odol. Kita memang ada kata-kata sembako, tapi kalau sembako itu odol, kita terpaksa tidak bisa berjalan, karena dia berlanggar. Jadi semua odol itu tidak tercuali Pak Kapolda Resuyu, dan sampaikan pada sopir-sopir dan pemilik agar mentaapi itu, ini masih ada tiga hari, kita akan pinggirkan mereka untuk tidak jalan, karena mereka mengganggu perjalanan mudikal ini. Lain dari itu, kami lagi memaksimalkan fungsi dari pelabuhan panjang. Memang panjang lebih jauh, dan ada ekspetasi dari sopir yang maunya kayak Bangka Uni. Jadi nanti kita tentukan saja nanti mana yang harus kita lakukan terpanjang. Apa yang dari Bangka Uni atau yang sebagian dari sini. Saya pikir kita bisa memilah-milah penumpang yang ingin panjang. Karena kepanjang itu, berarti dia mengirip hampir satu jam perjalanan naik motor atau naik mobil. Nah ini sangat positif. Semula kita ada, tapi belum dimaksimalkan. Bahkan saya lagi mencari kapal yang bisa diviasi untuk menambah pergerakan dari Merak ke Bangka Uni. Tapi benar bahwa apa yang akan kita lakukan ini kita koordinasikan. Pak Kapalda akan koordinasi dengan Kapalda Lampung agar understanding diantara kita itu baik. Selagi-lagi, saya apresiasi kepada rekan-rekan. Tentu kita dengan keadaan ini tidak perlu panik. Beritanya ya kulukul saja gitu, jangan kerem gitu ya. Karena kita sedang melayani masyarakat. Dan masyarakat tiba-tiba jumlahnya banyak sekali. Tapi apapun, kami sepakat untuk secara konsisten meningkatan layanan agar panjangnya dari antrian ini akan perlu layanan yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Kapalda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak satu saja dari kami. Mungkin ini himbuan kepada masyarakat. Jadi, untuk kedepannya, masyarakat yang belum memiliki tiket, jadi diharapkan jangan melakukan pembelian tiket pada saat diperjalanan. Karena akan mengganggu masyarakat yang sudah memiliki tiket sebelumnya. Jadi, himbuan kami kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik ke Merak dengan jasa Pelabuhan Merak, diharapkan lakukan pembelian tiket pada saat sebelum berangkat menuju Merak, artinya dari rumah. Sudah ada fasilitas tiket online. Sehingga ini akan memperingan, akan mengurangi jumlah traffic kepadatan di tol maupun kepadatan di Pelabuhan Merak. Mungkin saya rasa itu saja kembuan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua pertanyaan saja ya. Dari mana mas? Selamat siang pak, saya Abdu dari Antara. Selamat siang pak, saya Abdu dari Antara. Izin bertanya. Kemarin kita sudah ada pengoperasian dengan Pelabuhan Indah Kiat sebagai buffer zone. Apakah ke depan ini akan ada lagi tambahan misalnya mengumpayakan agar Pelabuhan Indah Kiat sebagai termagat tambahan seperti itu. Dan kemudian terkait dengan kepanjangan abstralitas Pak Kapolda, izin, kenapa tidak diberlakukan kontraflow? Terima kasih. Karena harus sebaliknya kan lengang. Terima kasih pak. Terima kasih. Mungkin yang kontraflow dulu Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, ini perlu saya jelaskan lagi perbedaan Pelabuhan Merah dengan Cikampe ya. Kontraflow itu kalau kita gunakan untuk lebih mengoptimalkan dari kayak Cikampe dari ala Jakarta untuk supaya sampai dia cepat ke Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Kalau Merah ini, ini kita lebih banyak mengutamakan sistem delay. Yang mana sistem delay ini kita lakukan penghambatan sedikit tapi tetap berjalan untuk menyesuaikan ritme kendaraan supaya dia seimbang dengan kendaraan perputaran kapal yang ada di Pelabuhan Merah. Jadi supaya orang tidak terlalu berhenti terlalu lama di Pelabuhan Merah. Makanya kita lakukan delay. Kalau kita lakukan kontraflow yang ada numpuk semua Pak di Pelabuhan Merah. Lebih kacau lagi. Jadi numpuk padat. Justru sebaliknya pemikirannya. Jadi kita harus menggunakan sistem delay. Dan sistem delay ini kita sudah lakukan sampai kilometer 12. crash area wilayah Jakarta. Itu pun di sini masih terjadi kepadatan. Jadi konsep delay kita lakukan di Merah ini untuk menyeimbangkan ritme kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Merah dengan perputaran kapal yang ada di sini. Sehingga masyarakat tidak begitu menunggu terlalu lama di Pelabuhan Merah. Terima kasih mungkin itu. Untuk indah hakiat. Indah hakiat itu kita pakai untuk parkir ya. Karena jenis kapal yang akan digunakannya itu jenis dia. Tapi memang kita rencanakan baik di Merah maupun di daftiat. Kita upayakan ada satu joiningnya agar dia bisa menjadi ascending atau tambahan pelabuhan yang bisa digunakan bukan saja di Merah dan Cidangan. Tapi bisa juga di situ dan juga ada satu lagi bermaja tambahan. Terima kasih. Yang ini mbak. Sudah dari tadi. Dari mana mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susmi Atun Hayati dari Antara TV pak. Ijin bertanya. Saat malam tadi sempat diberlakukan adanya kebijakan dari Kapolda, Pemerintah Daerah, dan ASDP untuk memfasilitasi masyarakat yang terlanjur berada di Pelabuhan Merah tapi tidak memiliki tiket gitu. Untuk melakukan pembelian secara manual untuk diarahkan ke Pelabuhan Ciwandan. Nah berdasarkan keperangan Pak Kapolda kan itu akan berlaku saat malam tadi apa ya. Hanya 200 kendaraan. Nah yang ingin saya tanyakan kondisi kepadatan saat ini kan masih terjadi sampai saat ini di Tol Merah begitu ya. Nah ada kemungkinan juga masyarakat yang belum membeli tiket itu juga jumlahnya masih banyak. Nah apakah kebijakan itu tetap akan berlaku pada hari ini begitu Pak? Hasil evaluasinya seperti apa dan untuk pemberlakuan di lay sistem sendiri apakah sudah efektif begitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi malam Pak Kapolda sebagai lead sektor yang memimpin kita semua untuk operasi ini memerintahkan, mengarahkan bahwa kita memberikan sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu bukan sesuatu yang permanen, sesuatu yang situasional saat itu karena sudah terlanjur berada di sini maka itu dibantu. Tetapi dapat kami sampaikan sekali lagi bahwa tiket sudah habis dan seperti yang Pak Kapolda tadi sampaikan bahwa kita menghimbau bahwa seluruh pengguna jasa yang mau menyeberang tidak berangkat kecuali sudah ada tiket di tangan. Jadi memang sudah habis sama kalau teman-teman misalnya naik kereta api atau naik pesawat, kalau sudah habis ya tidak bisa ditambah gitu Pak. Kemarin dengan adanya penaman itu maka pelayanan bagi yang lainnya juga menjadi terlambat. Sehingga kita ingin menciptakan kebaikan bersama bahwa sama-sama menjaga ketertiban untuk memastikan ada tiket sebelum berangkat ke pelabuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.